Kondisi pilu balita yang viral ditampar dokter di Makassar kini jalani konseling bersama orang tua Akibat tamparan dari dokter makmur di warung kopi Makassar, Sulawesi Selatan Balita berinisial A dikabarkan mengalami trauma Selain luka fisik, insiden yang viral setelah terekam CCTV tersebut menyebabkan sang korban mengalami gangguan psikologis Bersama orang tuanya, A masih harus menjalani konseling untuk memulihkan kondisinya Kepala unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar Muslimin mengatakan bahwa korban kini mengalami perubahan perilaku secara signifikan Balita tersebut saat ini masih berada di rumah aman untuk menjalani konseling bersama orang tuanya Dari hasil asesmen kita kemarin terhadap orang tua dan anaknya Kita memang temukan bahwa ada dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan yang terjadi itu Kata Muslimin Ia kemudian menyebutkan bahwa penganiayaan tersebut membuat Balita itu mengalami sulit tidur Dan minim dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar tidak seperti biasanya Mulai dari anaknya katanya tidurnya kurang bagus, berinteraksinya juga kurang bagus Jelas Muslimin Sebelumnya korban mengalami tindakan penganiayaan Berupa tamparan oleh seorang dokter hingga jatuh Dan menderita luka pada bagian bibir akibat terbentur kursi Hal itu karena dokter tersebut merasa anak itu mengganggunya saat sedang bermain catur Aksi ini pun dilihat oleh ayah korban yang merupakan pemilik warung kopi tersebut Kini dokter itu telah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka Ia juga dipecat dari tempatnya bekerja di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar Terima kasih telah menonton!